Abang tidak menggaji mereka, Abang memperlakukan mereka semena-mena, Abang mengingat mereka dengan kata-kata caci yang dinatang setiap hari Menurut aku ya, terlalu kemarah, arogan, memenang sendiri, memenang sendiri nih Dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Asman Dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Asman Jenis Karista, kembali membongkar keburukan Rasman yang selama ini tidak diketahui publik Baru-baru ini Jenis mengumpulkan mantan asisten dan pegawai Rasman Arief Nasution yang selama ini diperlakukan dengan tidak baik Akhir-akhir ini nama Rasman Arief Nasution terus menjadi sorotan Berbagai persoalan yang menyeret dirinya mulai bermunculan Kali ini sejumlah mantan asisten pribadi dan pegawai Rasman berkumpul dan menceritakan pengalamannya selama bekerja dengan Rasman Dalam penuturannya, mereka mengaku tidak diperlakukan sebagaimana mestinya Mulai dibayar rendah, mendapatkan perlakuan tidak senonoh, hingga mendapatkan ancaman dan kegerasan Lantas, seperti apakah perlakuan yang mereka terima selama menjadi asisten pribadi Rasman Arief Nasution? Seperti apakah pula pengakuan iklima terkait sosok Rasman yang selama ini dikenal temperamental? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indep Kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Selebgram Dennis Karista Baru-baru ini mengumpulkan para mantan asisten pribadi Rasman Arief Nasution Untuk mengungkapkan pengalaman mereka yang diperlakukan secara tidak baik oleh Rasman Dari penuturan mantan asisten pribadi Rasman Terungkap jika mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh Rasman Dan yang mengejutkan, mereka mengaku mendapatkan bayaran yang rendah Dan ada juga yang mendapatkan perlakuan kasar dari Rasman Dennis yang geram mendengar pengakuan mantan asisten pribadi Rasman Menuntut seterunya itu untuk segera membayar hak para mantan asisten pribadinya Maka seperti inilah penuturan mantan asisten pribadi Rasman Arief Nasution Yang diperlakukan secara tidak baik Nih gajinya si Kaudia tuh belum bayar sama si Abang Rasman Bang bayar kali bang itu karyawan Abang jalan-jalan ke Bali bisa Mereka isi anak bisnis loh nih Nih gajinya Kaudia nih Gaji pokok 4 juta Kurang dibayar 4.150.000 Dulu Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia Dan itu nyata bang Abang akuin lah Terus begitu setelah itu masih juga lah dibayar Dimana hati kepri manusiaan anda bang Anda keluar-keluar so jago Kalo ngomong tuh agamis banget Tapi tingkah aku abang tuh tidak mencerminkan itu Di belakangnya abang seperti apa tingkahnya Abang suka ke Mario Boro Tapi abang ngata-ngata orang yang suka clubbing Gimana sih bang gak boleh gitu bang Hak karyawan itu harus dibayar Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang Bekerja untuk mencari pengalaman Dan berharap banyak kepada abang Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan Dibayar kali bang Nah untuk Mika Itu si abang juga belum bayar Kemarin abang bilang ke orang-orang Katanya si Mika dinonaktifkan Abang tukang boong Mika itu bukan dinonaktifkan Mika itu design Mengundurkan diri pada tanggal berapa? Tanggal 27 Juli Pada tanggal 27 Juli Jadi aku kerja dari 11 Juni sampai 27 Juli Dan gue bingung Dia bilang sama si Mika Dia WA katanya gajinya Cuma 7 hari Hitungan dari mana? Sekitar 7 jutaan yang belum dibayar Jadi gue udah liat juga chattingan si abang Saat si Mika nagih-nagih ke Bang Kasman Alesannya selalu apa? Sebentar ya Mika Nanti saya transfer Sebentar ya Mika Nanti saya transfer ya Tunggu Terus saya telpon kan Kalau dibilang Mika putus-putus nih suaranya Nanti kamu telpon lagi ya Bang kayak anak kecil bang Kuat-kuat ada sinyal di tagih gaji Ini capek deh Terus itu bilang dia meeting Jam setengah 12 malam masih meeting Katanya nanti aja ya Mika kamu hubungin saya Jadi saya hubungin terus dia Tapi ya gak dibayar Jadi si Faustan ini Di lobby ditendang Di depan orang-orang Di lobby di Padang Di hotel Padang Di tendang Di depan orang-orang di lobby Terus saksinya ada ajudannya Terus habis itu si Faustan ini dibawa ke atas Ke kamar Audjudannya udah bisikin Faustan apa? Siap-siap rekam ya Iya siap-siap rekam Tapi aku Salahnya rekamnya di tas Salahnya rekamnya di tas Jadi ketahuan Jadi pas si Faustan diajak keatas Dia disumpulin ke kasur Terus dipukul sama Asman Dia disumpulin ke kasur Terus dipukul sama Asman Dipukul Dipukul Tanpa kejelasan Oh kena berapa kali? Tiga kali Ini kejadiannya September Tiga kali dipukul, terus gitu tanpa salah yang gak jelas gitu Dia gak melakukan kesalahan apapun Saya Irma, pilihatin Pak Rasmag, editur pertamanya Sebelum mau jatuh Jadi saya bekerja waktu satu bulan di Rasmag Dan itu saya dibayati 25 ribu per hari Dan sampai sekarang saya ingin menerima total Rp 50 ribu Selama saya masih satu bulan nanti Dan gaji saya Rp 4,5 juta Rp 25 ribu uang sangat saya dalam satu hari Kalau ijazah ditahan sih masih penting ya Tapi gajinya gak dibayarin, buset Satu bulan Rp 4,5 Tapi dia udah kerja hampir sebulan Cuma dibayarkan Rp 120 ribu Di sini saya meminta kepada Bang Rasmag Apabila anda adalah orang yang profesional Sesuai dengan menurutnya anda yang agamis Tolong dibayarkan hak-hak karyawan anda Karena ini sudah menjadi hak dari mereka Dan bukan hak anda Dan kalau misalkan anda gak mau ngebayar Minta maaf Kalau anda gak ada duit, minta maaf Bukan malah mengancam Nah abang tidak menggaji mereka Abang memperlakukan mereka semena-mena Abang menghina mereka dengan kata-kata caci yang dinatang setiap hari Yang mereka tahan Itu pun mereka tak apa Tapi abang masih gak mau bayar hak mereka juga Ya jadi tolong dibayarkan hak-hak karyawan yang sudah menjadi haknya Karena orang yang gak kenal sama mereka aja Mau memberikan tegerak hatinya Masa kamu yang sudah Bang Rasmag yang sudah Bukan Kalau gak dibayar namanya memeras keringat orang ya Memeras keringat orang yang bekerja Kerjanya sehari berapa jam kamu? Kalau sudah bekerja saya dengan Rasmag 24x7 24x7 jam Dia tanpa mengeluh Jadi menurut saya Kalau misalkan Orang udah sekiage gitu Melayani bapak dengan sepenuh hati Haknya tolong dibayarkan Kalau tidak berarti anda itu tidak berkeprimanusiaan Gak heran sih dengernya Gak kaget juga Karena sebenarnya udah Apa ya Dengar itu sebelumnya Cuma dari orang Sampai akhirnya aku bisa Lihat dan denger langsung dari orangnya gitu Jadi gak kaget Percaya Apa yang diomongin sama mereka Jika sebelumnya Dennis Karista yang mendatangi Rasman saat sedang jumpa pers Kali ini giliran Rasman yang menanggapi Dennis secara langsung di saat jumpa pers sedang berlangsung Dennis dan Rasman pun terlibat aju mulut Keduanya saling serang satu sama lain Meski berdebat dalam saluran telepon Baik Dennis maupun Rasman sama-sama mengotot dengan argumennya masing-masing Perseteruan antara Dennis dan Rasman belakangan ini terlihat semakin sengit Keduanya tidak hanya saling sindir Melainkan sudah saling lapor ke pihak kepolisian Lantas Seperti apakah tanggapan Rasman terhadap Dennis Yang mengumpulkan para asisten pribadi Rasman Sudah Sekarang saya Sudah seperti pak Sudah Asia saya mau pasti dateng Bang saya mau pengen ngonten ke Medan makan jalan pucok kita kan hari ini kalau dipanggil tanggal 2 abang gak berani dateng panggilan takut ya kau jawab dulu kau bilang tanggal 2 saya pasti dateng tapi abang kalau dipanggil dateng mbak pasti dateng abang berani dateng mbak abang berani nak dateng ngomong sama kau tidak ada nilai dan kau ingat ya sampaikan ke gerombolan-gerombolan kau tidak takut sama kalian abang kembali sama isinya ya sama abang juga abang abang emang abang emang abang ada yang belarin ya bang kenapa abang katanya pengacarannya air kules bener gak saya tidak pernah takut dengan kau sedikit pun emang iya bawa nama dia dan tidak punya hitapan Tuhan siapapun orang lain yang simpati pada saya itu urusan mereka simpati kita simpati yang sama kau kau itu tidak akan berpengaruh bagi saya tidak akan berpengaruh bagi kehidupan saya mau berbaris-baris ke 1000 orang saya tidak peduli I don't care you know I know pengacarannya apapun seperti 총 emang saya kenapa bang emangnya saya pria pelangbal simpati Berkumpulnya para mantan asisten pribadi Rasman cukup mengejutkan banyak orang. Terlebih usai mereka menceritakan pengalamannya selama bekerja dengan Rasman. Dalam pengakuannya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Rasman. Bahkan ada pegawai Rasman yang mengaku mendapatkan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Selama ini Rasman dikenal sebagai pengacara yang kerap marah-marah. Karakter itulah yang juga diungkap oleh asisten pribadi Rasman. Lantas, seperti apa tanggapan dan pengalaman iklimakin yang pernah menunjuk Rasman sebagai kuasa hukumnya? Misalnya cuma ngancem doang, belajar dari mana sih Bang? Itu murid didiknya siapa sih dia? Bang Egi, apakah Bang Egi ngajarin muridnya seperti ini Bang? Apakah katanya gurunya? Benar kayak gini. Coba dipertanyakan deh, kalian wartawan-wartawan tanyain deh sama si Bang Egi. Dia kan selalu bilang, saya ini adalah muridnya Bang Egi Sudjana. Betul lah? Betul kan? Tanyain deh, siapa sih yang ngajarinnya kayak gitu? Premanisme. Gue paling benci orang preman. Kita harus berantas premanisme. Karena premanisme dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Apalagi kerjanya untuk menzolimi orang yang lebih lemah. Dilihat orang yang berani, ya jadi ciur. Menurut aku ya, terlalu pemarah, arogan. Memenang sendiri. Memenang sendiri nih. Untuk pengacara-pengacara yang hatinya tergerak, kalian bisa membantu. Karena mereka telah mendapat ancaman hubung dari Bang Rasman. Jadi di uang sana saya yakin banyak sekali pengacara-pengacara yang tidak seperti Bang Rasman. Bukan pengacara yang hanya memikirkan materi, tapi pengacara yang memiliki nurangi. Aku sendiri tahu banget masyarakatnya kayak gimana. Arogannya, pemarahnya, sensitifnya. Jadi, ya kalau untuk marah-marah mungkin itu semuanya udah tahu. Tapi kalau sampai kayak gitu, itu parah banget. Kacau. Gak boleh kan gitu. Jadi, si Pausani ini, kerjaannya sebenarnya udah beres. Semuanya, gue gak tahu kenapa dia tendang apa segala macem. Walaupun kerjaannya gak beres, menurut gue gak pantas sih ditendang dan dipukulin seperti itu. Terus, dia itu disuruh buat surat pernyataan palsu. Bahwa handphonenya setelah dipukulin dan ditampang sama si adek, dia disuruh bikin surat pernyataan palsu. Disuruh mendatangani bahwa handphone saya telah hilang. Bapak Tuh suka mengancam bahwa Bapak Tuh ini tim Rekulis. Jadi, Bapak Tuh sering mengancam saya ini, loyangnya Bapak Herculez timnya. Jadi, hati-hati kalau bisa hilang dari me. Jadi, ya kalau bisa kenapa-kenapa kalian tahu lah ya. Dan gak mungkin juga. Menurut saya, Bapak Herculez juga tidak mau membela orang yang tidak berkepilih manusiaan seperti dia. Tidak mau. Siapapun yang membela dia, berarti dia itu tidak berkepilih manusiaan. Siapapun yang bergabung dengan dia, entah dalam hal apapun itu membantu dia, menurut saya itu sama-sama tidak berkepilih manusiaan. Oh iya, jelas dong. Saya sudah tidur setiap kali dia mengeluarkan statement, pasti kan, aduh apalagi ini gitu loh. Takut akan menjadi pemerang. Karena untuk diri aku sendiri gitu. Karena kan bawa nama-nama, bawa nama aku. Yang berani speak up ya karena memang ternyata adanya korban yang lebih parah. Itu ya, yang pertama. Terus juga memang seharusnya speak up karena ya ternyata balik lagi aku lagi yang disudutkan gitu. Banyak orang yang istilahnya enggak percayakan sama apa yang aku alamin, aku omongin gitu. Tapi ternyata Tuhan malah tunjukin ada korban yang lebih parah. Dia kan mengelak ya kalau itu bukan karena dia ya. Sebenarnya kondisi yang memang sebenar-benarnya aku rasakan pada saat itu ya. Aku tertekan gitu. Aku tertekan, aku bingung harus ngapain, enggak tahu harus ngapain gitu. Posisi emang benar-benar down banget karena ya penekanan itu di minta untuk nikah, kalau enggak aku harus bayar gitu. Itu yang membuat aku sampai melakukan kayak gitu yaudah deh, gue mati aja gitu. Pikirannya kan kayak gitu pada saat itu. Dan itu sebenar-benar yang gue rasain, bukannya misalnya kita mengada-ngada atau kita merekayasa. Emang pada saat itu, itulah yang gue rasain gitu. Disuruh bayarnya 500 juta. Aku enggak ngebutin apa ya? Menurut informasi yang di Jakarta? Pernah, pernah. Pernah diajak. Dibukakan kamar rata. Sudah, sudah dibukakan. Di Jakarta atau juga kota? Betul, di Jakarta. Sudah dibuka ya, dibukakan kamar rata. Walaupun aku menolak. Tujuannya apa? Katanya sih untuk aku istirahat. Katanya enak hotelnya. Terus katanya nanti aku nyemperin kamu. Dia menyemperin kamu juga? Cuman aku nggak pakai kamar hotel, ya aku pulang. Apa yang pesan kamar rata? Ya aku enggak mau. Sekarang gini, kita di hotel terus mau disambil sama cowok ngapain? Takutlah. Ya walaupun aku gini-gini juga. Istilahnya nggak gitu-gitu banget lah. Nggak mau. Makanya muter otak sampai akhirnya aku bisa pulang. Bisa tidur di kamar aku sendiri. Karena aku bilang, aku mau tidur di kamar aku aja. Lebih enak, lebih nyaman. Dari kamar hotel manapun. Oh jelas. Takut dari awal. Dari awal udah ngeliat-ngeliat gitu ya. Ya kita, aku memang istilahnya nggak yang langsung frontal. Tapi kan, karena aku tahu kayak casnya dia seperti apa gitu. Pemarahnya seperti apa. Jadi ya aku juga udah seputar otak pinter-pinter kayak. Kayak waktu dibukain kamar hotel. Aku bilangnya sama manajer aku kayak. Bunda yuk kita pulang. Bunda kan dong ya. Kotak aku udah mau pecan ya. Kepala aku sakit banget. Padahal sakitnya tuh kayak mikir gimana caranya. Bebas gitu loh. Tapi pas pesan kamu untuk kembali ke kanan pulang. Ketika dia mau. Dia tahu. 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 Dia penahanan. Iya penahanan. Jangan dong kan aku udah bayarin gitu. Dan itu nggak murah. Bunda. Aku bilang tetap aku pengen pulang. Aku mau tidur di kasur aku. Di kasur aku lebih nyaman. Ya udah Bunda aku ngajakin pulang. Terus dia bilang ya udah aku hantarin gitu. Gak usah. Tapi tetap ngantar-ngantarin. Karena yalah yang penting aku pulang. Iya kayak dikekang gitu. Gak merasa dikerangkeng gitu. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya walaupun bisa. Istilahnya tetap terbatas gitu loh perbedaan kita. Sampai akhirnya aku memutuskan ya udah deh gue diem aja. Gitu. Ternyata diem juga masih serba salah. Masih nyamperin. Tiba-tiba udah ada di apartemen aku. Dan konfirmasinya bukan sama aku. Tapi sama manajer aku gitu. Aku sama manajer aku udah kebingungan. Kayak aku kan gak pernah angkat alfannya. Aku gak pernah mau angkat alfannya. Terus alfannya kan ke manajer aku. Dan manajer akunya dimarah-marahi gitu. Akunya kayak yang udah teriak-riak. Nangis-nangis gitu. Karena emang gak seh gak mau itu. Nah selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Gam Indap. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube Cumi Cumi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax